tentang bagaimana caranya kita melakukan edukasi dalam masyarakat bahwa hari inilah, hari pertama kita lakukan operasi zebra tadi kita sudah lakukan di bawah playoper dengan pembagian helm kepada masyarakat yang terciduk oleh petugas kepolisian, terutama lalu lintas mana yang standar helmnya tidak standar kita berikan helm dan dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Bapak Kapol Estabes beserta jajaran Lintas dan Bapak Kapol Estabes jadi sebetulnya ada 8 target operasi yang akan dilaksanakan pertama, boncengan lebih dari satu pengaruh alkohol, kemudian safety bail penggunaan HP di saat pengendara, pengendara apa umur kecepatan, kenal potong, balap liar, melanggar arah, melanggar arus dan tidak pakai helm SMB 0821-8989-1972 kecepatan lagi teman-teman dikasih nomornya langsung Kak Satu langsung, silakan ke saya komennya apa semua keluhan, tanggapan, atau pengaduan langsung ke saya Kompol Muhammad, ini untuk pelaksanaan operasi zebra itu sebelumnya ini akan dilaksanakan mulai dari kapan? baik, di tahun 2024 ini operasi zebra dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia khususnya juga di kota Makassar, seluruh selatan, kota Makassar khususnya yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hari ini sampai tanggal 27 Oktober selama 14 hari oke, jadi akan berlangsung selama 14 hari nah, kalau boleh tahu apa sih tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini? tujuan daripada pelaksanaan ini tentunya bagaimana kita membuat masyarakat bisa lebih tertib lagi dalam hal kamseltib secara lantasnya yang ada di kota Makassar ya dan mengedukasi sopan santun, beretika di jalan kemudian dengan penegakan hukum karena di sini ada, kita bikinkan tiga kelompok UKL, unit kecil lengkap pre-entip, pre-entip, dan penegakan hukum jadi penegakan hukumnya di belakang kemudian kan kita edukasi dulu jadi di lapangan pun ini bakalan diutamakan untuk mengedukasi dulu ya selama 14 hari ini oke, di belakang teman-teman untuk penegakan hukumnya ya jadi selama 14 hari ini, dari tanggal 14 sampai tanggal 20 kita lebih kepada edukasi, himbauan, ya kan, dengan 50% nah, sisanya 55-25 itu preventif maupun penegakan hukum ya, dengan tilang manual maupun dengan tilang yang ada sekarang atlet ya, neti mobile maupun atlet yang stasiun oke, jadi tetap hati-hati ya teman-teman karena bukan hanya tilang manual bukan hanya pas kita ketemu sama polisinya dan ditilang di tempat tapi kita juga di Kota Makassar ini diawasi dengan kamera atlet betul, ya, betul nah, per hari ini dimulai dari tadi pagi itu bagaimana nih Pak pelaksanaannya di hari pertama? di hari pertama tentunya kita melaksanakan dulu gelar pasukan yang tentunya diikuti oleh semua stakeholder yang ada di Kota Makassar Dinas Perhubungan, kemudian TNI, kemudian dari Satuan Lalu Lintas dan Polis sendiri yang dilaksanakan tadi pagi di Mapolda ya, di Mapolda dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Suha Selatan kemudian setelah itu baru kita melakukan pembagian-pembagian tugas ya, tentang bagaimana caranya kita melakukan edukasi telah masyarakat, bahwa hari inilah ya, hari pertama kita lakukan operasi zebra tadi kita sudah lakukan di bawah playoper dengan pembagian helm kepada masyarakat yang terciduk, ya, oleh petugas kepolisian terutama Lalu Lintas mana yang standar helmnya tidak standar nah, kita berikan helm, ya dan dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Bapak Kapolres Tabes beserta jajaran Lintas Polis Tabes jadi dibagikan helm tadi ya, dibagikan helm kemudian bagi juga ada jeket yang koordinasi dari salah satu dealer yang ada di Kota Makassar jadi itu masyarakat semua ya berhak untuk dapat itu dapat, ya jeketnya, helmnya kalau untuk pembagiannya bakalan berlangsung selama 14 hari juga atau cuma di awal-awal nih Pak? tetap kita melihat situasinya aja lah ya situasi kondisi karena memang 50% ini 14 hari itu bagi 2, 7 hari itu edukasi, hibauan ya, kan terus kita mungkin salah satunya tadi pembagian brosur pamplet, sepanduk, maupun helm nah, gitu tadi kita bawakan helm yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Dirlantas oke nah, kalau di hari pertama ini juga dari Bapak sendiri bagaimana melihat masyarakat Kota Makassar dalam bagaimana mereka mungkin mematuhi atau tertib berlahu lintas? ya, dengan adanya mungkin salah satu kegiatan atau informasi yang ada di MEDSOS ya, terutama saya menyampaikan di MEDSOS dengan teman-teman tentang akan diberlakukan operasi zebra kepolisian terpusat di Kota Makassar ini masyarakat lebih berhati-hati saya lihat tadi kami pantau di bawah playoper boleh dikatakan pengendara roda 2 ya, itu semua rata-rata pakai helm ya, pakai helm ada 1-2 yang tidak pakai helm tapi di anak SMP nah, itulah yang tertangkap sama kita baru kita edukasi kemudian kita berikan helm ya kan tapi rata-rata saya lihat dalam operasi zebra ini mereka atau masyarakat sudah mengetahui bahwa minggu ini dan 1 minggu depan akan diadakan operasi zebra jadi infonya sejauh pengamatan dan sejauh penilaian itu sudah sedikit banyak itu sampai ya kepada masyarakat kalau tentang imbauannya sendiri memang paling efektif mungkin sekarang malah di media sosial betul nah, kalau untuk fokus-fokus atau penindakan-penindakan apa saja sih Pak yang menjadi fokus untuk penindakan jadi sebetulnya ada 8 target operasi yang akan dilaksanakan pertama sama boncengan lebih dari 1 ya, bonceng 3 bonceng 3 itu sasaran pertama sasaran kedua adalah pengaruh alkohol pengaruh alkohol terutama kendaraan roda 4 kemudian safety belt kemudian penggunaan HP di saat pengendara kemudian di bawah umur pengendara 4 umur kecepatan kenal potbrong balap liar itu salah satu juga target kita kemudian melanggar arah melanggar arus dan tidak pakai helm S&D itu ada 8 target operasi di operasi Zebra sekarang ini nah, kemarin saya sempat ikuti dan pantau juga tentang rencana untuk pelaksanaan operasi Zebra hari ini ya yang akan dilaksanakan nah, ada juga sempat banyak komentar-komentar tentang karena ini masuk tentang larangan penggunaan HP ya nah, bagaimana ada yang komen bagaimana dengan driver ojol ya, sepanjang sepanjang ojol ini menggunakan HP-nya ada setang HP-nya di depan ya, kita masih bisa melihat bagaimana pelanggarannya fatal atau tidak tetapi kalau yang bersangkutan mengendara-kendara motor sambil melihat HP tentunya apabila didapatkan sama petugas kita itu langsung kita tindak ya kita tindak dengan tilang manual atau memang lebih kepada juga bisa edukasi ya, edukasi sampaikan dulu bahwa memang bahaya dalam situasi mengendara-kendaraan tetama roda 2 itu bahaya pakai HP ya, kalau memang patah bisa kita laksanakan dengan tilang manual oke, jadi dilihat dulu ya bagaimana dengan tingkat dari resiko yang akan ditumbulkan dari penggunaan ini jadi untuk teman-teman driver ojol masih bisa tapi tetap di inbo bagaimana bagusnya untuk menggunakan stand hand ya, stand HP di motornya oke, nah kalau terkait dengan jumlah personelnya nih Pak yang diturunkan untuk pengamanan 2 minggu ini untuk jumlah personel lalu lintas yang ada di foresta bus tentunya ini gabungan namanya juga operasi kewiliasan terpusat kewilayahan kan tentunya bukan hanya lalu lintas saja yang melaksanakan kegiatan ini gabungan daripada samapta intel kemudian ada dari lantas jumlahnya 128 personel 128 personel yang dibagi ke sejumlah 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 yang ada di kota Makassar oke, jadi ada 128 teman-teman 2 minggu bakal mengawasi kita dan membantu kita bagaimana supaya dapat berlalu lintas dengan lancar dan aman dan perlu kami sampaikan bahwa dalam operasi SEBRA ini tentunya kami tidak melakukan operasi stasionir tapi lebih baik daripada mobile lebih kepada mobile oke, lebih kepada mobile karena ada larangan memang untuk operasi kali ini itu tidak dilakukan secara stasionir jadi kita mobile jadi bergerak kita menggunakan tilang handhab itu kan lebih efektif karena untuk pelanggaran yang kena tilang stasionir itu sudah ada yang namanya tilang atlet terutama di sepanjang petarani kemudian di terpik-terpik lain yang ada di kota Makassar oke jadi teman-teman mungkin juga masih ada teman-teman yang oh ada polisi tapi dia tidak melakukan tilang manual itu teman-teman kameranya yang tilang kalian sediakan kamera itu saya banyak lihat di jalan juga polisi-polisi yang mungkin kita lihat kenapa polisi ada jadi sana tapi tidak nah tilang itu ada yang motor mungkin polisi tidak kerja HP-nya yang ini dan kita dilengkapi dengan tilang handhab jadi ada tilang mobile dan tilang stasionir melalui elektronik oke jadi semua teman-teman pokoknya sebisa mungkin untuk tertip lah ya betul bagaimana caranya supaya karena itu bahkan kembali lagi ke kita untuk dampaknya siapa yang tertip ya kita sendiri yang bakalan dapat yang utamakan keselamatan nah untuk langkah-langkah yang diambil dari pihak kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa saja supaya mereka bisa tertip berlalu lintas tentunya langkah-langkah yang diambil Satuan Lalu Lintas Polres Tabus Makassar yang pertama adalah kita membuat spandu ya brosur-brosur kemudian stiker kemudian pakai dimensos kemudian ada yang videotron selalu menghimbau memberikan dalam rangka operasi Sabra ini patuhilah rambu-rambu lalu lintas kemudian pakai helm jangan jangan balap-balap liar gitu kan karena itu pakai kenal pot yang standar karena yang brom itu tentu salah satu target ya terus kami edukasi dan ada beberapa unit yang memang kita datangin ke SDA SMP dan SMA mengedukasi oke datang langsung ke sekolah-sekolah datang ke sekolah-sekolah dengan cara kita menyampaikan bahwa sekarang ada operasi Sabra dikasih patuhi rambu-rambu lintas ke sekolah minimal pakai helm ya karena yang siswa-siswa juga sekarang bahkan mulai dari SMP itu sudah diberikan kendaraan oleh orang tuanya padahal ketentuannya itu kan 17 tahun baru bisa mendapatkan SIM untuk bisa membawa kendaraan tapi masih banyak ya Pak masih banyak kita temuin kalau di Makassar titik-titik rawannya ini yang menjadi perhatian utama nih Pak untuk operasi Sabra yang akan berlangsung dua minggu ini dimana saja yang pertama tentunya yang menjadi pembahasan kali ini adalah samping tol samping tol itu masih banyak kendaraan roda dua terutama yang melanggar arus di wilayah barat ke timur terutama terowongan 1, 2, 3 itu prioritas pertama kemudian yang kedua adalah sepanjang Petrani masih banyak yang balap-balap dia terutama di malam hari pakai kenal potbrom kemudian sepanjang perintis kemerdekaan jadi ada beberapa titik memang kita menjadi prioritas kemudian yang paling urjan lagi adalah tempat parkir tempat parkir jadi sepanjang kawasan tertibu lalu lintas di Ahmad Yani Sudirman Ratulangi kemudian di jalan APP Petrani itu salah satu kawasan terlalu lintas dan itu dilarang untuk memarkir kendaraannya terutama roda empat kebanyakan dan itu kami serah himbau dan ada juga yang ditindak dengan tilang kalau masih kita bisa edukasi istirahat tidur selalu jalan tetapi kalau memang supirnya tidak ada terpaksa kita lakukan tilang elektronik tapi alhamdulillah di hari pertama ini belum ditemukan sebelumnya mungkin banyak anggota kami masih mobile karena operasi kali ini kan sampaikan tadi tidak ada stasioner mobile jadi anggota kami mobile dimana mendapatkan pelanggaran langsung disitu ditindak atau di edukasi masih diutamakan edukasi untuk tujuh hari pertama tapi jangan juga dibuat oh kayaknya masih edukasi saya masih bisa melanggar jangan seperti itu tanggapannya masih edukasi terus padahal masih bisa juga kita 50% edukasi himbauan 24% perintip dan penegakan hukum masih 25% ada penegakan hukum jadi tetap hati-hati dan pokoknya karena itu bakalan kembali ke kita dampaknya jadi harus jaga keselamatan kembali ke jalan yang benar kembali ke jalan yang benar nah om sejauh ini berkolaborasi bukan hanya pihak kepolisian pastinya ya pak untuk penegakan operasi Zebra ini untuk 2 minggu ke depan ini kolaborasi sama instansi apa saja nih pak tentunya operasi ini wajib berkolaborasi dengan TNI ya TNI terutama POM nya ya kemudian dengan Dinas Perhubungan ya selalu kita koordinasi dan koordinasi untuk bagaimana supaya operasi Zebra ini berjalan dengan baik ya kita tidak jalan sendiri-sendiri ya jadi tetap kita apa namanya gabungan antara Dinas Perhubungan kepolisian dan TNI yang ada di Kota Makasar oke jadi bakalan melibatkan instansi-instansi terkait untuk menyukseskan operasi Zebra 2024 terkait juga dengan dari pihak kepolisian sebenarnya apa sih pak dampak atau harapan yang diharapkan dari pelaksanaan operasi Zebra ini tentunya operasi Zebra ini kan punya tujuan tujuannya itu salah satunya adalah menurunkan angka fatalitas korban meninggal dunia itu salah satunya kemudian terciptanya kamsel tipsar lantas yang aman ya kemudian terselanggarannya mobilitas masyarakat ya kan itu tentunya ada tujuannya kan kemudian harapannya ya kembali lagi Kota Makasar ini terciptanya kamsel tipsar lantas yang baik ya dengan pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat setiap bulannya dengan jalan yang hanya itu saja bagaimana kita merekayasa jalan tersebut dan edukasi masyarakat supaya kamsel tipsar lantas yang ada di Kota Makasar ini tercipta demi salah satunya tadi ya menurutnya angka fatalitas kecelakaan terutama meninggal dunia luka berat maupun luka dingan nah kalau selama tahun 2024 ini ada data atau angka diperkirakan itu bagaimana Pak dengan kita melihat dulu data perbandingan 2022-2023 ya 2022 jumlah kecelakaan di saat operasi seberas aja 2 minggu itu 83 kasus yang meninggal itu ada 13 kemudian yang luka ringan ada 10 tetapi di 2023 itu 0 ya 0 gitu kan karena ada memang skala prioritas yang mana masuk di black spot dan trouble spot ya jadi ada skala prioritas kalau memang kecelakaan tidak terjadi di area black spot atau trouble slot itu tidak dimasukkan tidak dihitung jumlah kecelakaan seperti masuk di lorong atau perumahan itu tidak masuk karena ada target ada target nah mudah-mudahan di 2024 ini di saat operasi sebera 2 minggu mudah-mudahan 0 kayak tahun yang kemarin amin semoga 0 juga tapi Bapak sendiri ini kan kota kita ini yang sangat-sangat padat ya bahkan utamanya di jam-jam sibuk jam kerja jam pergi ataupun pulang kerja di jam-jam sibuk nah Bapak melihat bagaimana nih Pak menurut Bapak apa sih solusi yang bisa dihadirkan kembali supaya mungkin dapat mengurangi tingkat kemasyaitan dan lain-lain yang pertama tentunya ini tidak lepas daripada adanya koordinasi komunikasi dan berkolaborasi dengan interaksi terkait salah satu dalam rangka forum yang ada satu wadah forum Lalu Lintas Kota Makassar nah di forum itu kami bahas dengan dinas perhubungan kami undang dari tingkat lurah sampai balai besar transportasi darat yang nasional karena hampir 80% jalan yang ada di kota Makassar ini kemenangannya jalan nasional ya pemasangan rambu marka aspal itu kemenangan nasional jadi untuk kota sendiri tidak ada kemenangan paling hanya lorong-lorong saja pengaspalan apa tentunya disini ada beberapa program yang memang bagaimana caranya Makassar ini terlepas dari kemacetan dan kebadatan kendaraan salah satu contoh dari hasil forum lalu Lintas itu kita terbentuk atau terpasang kembali terpik light ada di Alauddin Petrani dan itu bisa mengurai kemacetan yang tiap pagi bagaimana jumlah kendaraan yang dari kota Goa masuk ke kota Makassar atau sebaliknya dan mungkin Mbak sendiri sekarang bisa melihat di ujung itu dengan adanya terpik light itu bisa membantu kita ke perusahaan itu salah satunya yang kedua kembali pemasangan di Simpang 3 Jalan Laimena Baru Perintis kemerdekaan itu sekarang sudah kita bangun kerjasama di forum Lalu Lintas Kota Makassar itu yang membangun adalah Balai Transport Sarat Pas 2 dan itu hasil daripada rekomendasi forum dan itu bisa juga mengurai yang pertama bisa mengurai kemacetan dari kepadatan yang ada yang kedua mengurai atau mengurangi tingkat pelanggaran masyarakat yang dari Antang itu langsung belok kanan ke pintu 1 dengan adanya traffic light itu itu gak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terutama roda 2 yang langsung belok kanan ke pintu 1 yang pertama yang kedua yang ketiga penumpukan kendaraan yang tadinya menumpuk mau puter di kerpur mau ke jalan perumahan beten antara itu sudah kosong sudah longgar artinya karena yang dari Antang Jalan Laimena itu bisa belok kanan langsung ke pintu 1 itu salah satu mungkin kiat-kiat atau apa namanya cara mengurai cara mengurai kendaraan yang ada di kota Makassar yang terakhir adalah pergelaran personil lalu lintas yang ada di lapangan baik pagi siang maupun sore itu kami tetap lakukan sampai jam 10 malam dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dia ke polisian ini turun langsung mengawasi bagaimana agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman tertib nah tapi ini yang jadi masalah juga banyak saya temukan di sosial media tentang jalan baru yang ada yang middle learning ini yang baru ini sudah dibuka Pak ya itu yang saya sampaikan jalan middle learning itu simpang 3 itu jalan Laimena baru dan jalan printis itu kami sudah buka itu sudah dibuka sudah dibuka dan itu bisa mengurai kepadatan maupun pelanggaran-pelanggaran yang keluar masuk di pintu 1 itu sudah tidak ada lagi kemudian penumpukan di putaran BTN Antara itu sudah berkurang karena semua dari Laimena baru Antang itu bisa melok kanan ke pintu 1 bukan melok kanan melanggar ya melewati terpiklet yang ada dan sudah berjalan itu kurang lebih sudah ada sebulan oke sudah ada sebulan sudah beroperasi sebulan oke sudah beroperasi sebulan karena yang pernah saya lihat juga katanya ini sudah diresmikan tapi belum dibuka jadinya menimbulkan kemacetan yang lumayan panjang dari yang arah BTP ke sini memang kendalanya seperti itu jadi ini barang sifatnya barang baru tentunya perlu penyesuaian dan rekayasa terus menerus ya seperti yang di jalan Petrani Alaudin itu satu bulan baru normal ada masukan dari masyarakat dari medsos atau nelpon sendiri atau ke WA saya bagaimana ini dan kami bersama dengan dinas perhubungan selalu berusaha untuk menyempurnakan dan alhamdulillah sekarang sudah normal nah sama juga dengan yang di jalan Laimena baru depan kampusnya Stimik di Panegara ya itu melakukan beberapa kajian pertemuan di lapangan bagaimana caranya timernya supaya seimbang dan bisa mengurai kepadatan kendaraan jadi buat teman-teman nih netizen-netizen butuh penyesuaian teman-temannya apalagi ini adalah hal yang baru dan pastinya pemerintah gitu pihak kepolisian menghadirkan ini untuk mengurai kemacetan gitu bukan untuk memperparah kemacetan yang ada oke nah kita beralih gitu saya rasa cukup ya untuk informasi terkait operasi zebra ini teman-teman yang misalnya punya pertanyaan lain boleh ditulis di kolom komentar atau bisa langsung nih langsung ke saya WS aja ke 0821 8989 1972 wih kapan lagi teman-teman dikasih nomernya langsung 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 silahkan ke saya komennya apa semua keluhan tanggapan atau pengaduan langsung ke saya oke silahkan di foto mungkin di jalan ada apapun yang didapat ini bisa langsung di untuk pengaduan memang sekarang di Pores sudah ada pengaduan 110 dan itu langsung sudah masuk di personil Satlantas Pores Tabas maupun ke Kapores Tabas jadi begitu ada pengaduan langsung masuk dan langsung dibalas ya baik kemacetan langsung dibalas langsung dibalas dan kalau memang ada fotonya kami turun ke lapangan oke langsung 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 turun ke lapangan tapi mungkin disini teman-teman karena eksklusif ya dapat nomornya kompon wawat ya langsung kasat lantas nyasa aja oke nah untuk yang jadi masalah juga nih Pak ini salah satu contoh Pak ini bisa dilihat mungkin jadi salah satu contoh waktunya tanggal 12 ini pelapornya ada juga melaporkan selamat sore Bapak Ibu bertanya untuk pengambilan SIM ini pengambilan SIM bisa juga ini yang tabrakannya ini dikirim oleh Telaka SPN jadi ada disini pelapornya semua kegiatan kita masuk di 110 Forest Tabas dan itu langsung masuk di HPnya masing-masing anggota dan itu langsung kami perintahkan untuk turun segera oke jadi tidak ada lagi istilah lambat-lambat untuk menangani gitu ya Pak terutama kemacetan dan lakalantas langsung terutama kemacetan dan lakalantas yang memang arjen langsung ini wajib dicatat teman-temannya nomornya pastinya supaya langsung bisa ditangani kalau misalnya kalian mendapat dikecelakaan di sekitarnya kalian bisa langsung dilaporkan betul siap oke nah yang jadi masalah juga nih Pak di kota Makassar Pak Ogah dan pengantar jenazah nah ini Pak Ogah sebetulnya sebetulnya bukan hanya kerjaan polisi aja ini kerjaan semua stator yang ada salah satunya adalah dinas sosial dan satu PP kemudian mungkin dari pihak kepolisian sebetulnya yang bertanggung jawab penuh sebetulnya dari pemerintah kota dalam ini dinas sosial dengan satu PP tapi karena kepedulian kami ya di pihak lalutas karena salah satu juga biang kemacetan adalah adanya Pak Ogah dan kemarin kami sudah lakukan pembersihan penangkapan ya mengedukasi salah satu ada lima Pak Ogah yang kami tangkap dan diberi bawa ke kantor kemudian di edukasi bahwa kehadiran Pak Ogah di situ sangat meresakan yang pertama yang kedua bukan memperlancar yang terjadi adalah tambah macet karena mereka nggak tahu karena mereka hanya berasumsi yang memberikan imbalan lah yang didahulukan padahal kan kalau kita polisi nggak ya semua mungkin mengantri ya lihat situasinya kalau yang panjang antriannya itulah kita prioritaskan ya nanti yang pendek baru di belakangan ya tetapi beda dengan Pak Ogah ya mana yang ngasih diberitaskan apabila kemarin dengan adanya keberadaan Pak Ogah ya kami mohon juga mungkin dari intasi terkait ayo sama-sama kita peduli kota Makassar karena kota Makassar ini kebahagiaan kita dan salah satu kota provinsi yang ada di wilayah timur yang memang padat yang bukan hanya polisi aja saya mengajak dinas terkait ya ayo kita sama-sama peduli untuk menyelesaikan permasalahan ini harus kerjasama ya Pak? harus kerjasama betul karena Pak Ogah Pak kalau misalnya tidak dikasih ada laporan juga mereka rusak Pak mobil yang lewat nah itu salah satu laporan sehingga kami juga memanggil atau mengamankan ya Pak Ogah-Pak Ogah tersebut dibawa ke kantor dan di edukasi oke dimana untuk keberadaan Pak Ogahnya yang sudah diamankan kemarin yang lima orang itu bagaimana mereka masih ada di jalan atau sampai hari ini tidak terlihat ya tidak terlihat yang bersangkutan tetapi muncul lagi orang yang beda oke orang yang beda kan orang yang empat tadi lima tadi kita amankan edukasi ya tetapi muncul lagi orang yang berbeda tapi-tapi kami tidak bosan-bosan selalu mengedukasi dan selalu menghimbau ya kepada pengendara mobil terutama ya jangan juga memberikan rasa kasihannya lah karena efeknya dari rasa kasihan akhirnya Pak Ogah tambah banyak iya oke jadi muncul lagi yang baru kayaknya butuh edukasi lebih dulu pas sebelum menakukan hal lain yang tidak inginkan oke dan ini pastinya sudah dilakukan sudah dilakukan nah kalau terkait pengantar jenazah juga nih Pak yang jadi masalah sebetulnya antar jenazah ini salah satu program juga dan perintah petunjuk langsung dari Bapak Kapolda lalu Pak Dirlantas juga ke Kapolestabes ada permintaan ataupun tidak ya pengantaran jenazahnya wajib kita lakukan ya wajib kita lakukan koordinasi dengan Mbak Bin Kaprimas yang ada di posek-posek ya di kawannya dari rumah duka ke pemakaman dimana dan kita lakukan pengawalan gratis tanpa perbayaran dan sepanjang jalan kita amankan ya nah ini kan gratis ya Pak tapi kita masih melihat sekarang ya masih banyak ditemukan itu mereka jalan sendiri Pak yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan nah ini yang miss sebenarnya di bagian mana mungkin lebih kepada informasi yang tidak sampai oh bahwa bisa dikawal informasi yang tidak sampai mungkin dari posek atau mungkin dari pores padahal ada perintah langsung bahwa setiap pengantaran jenazah itu wajib dikawal oleh kepolisian baik dari posek maupun dari satuan lalu lintas jadi mungkin informasinya harus lebih ini lagi ya Pak lebih intens lagi lebih intens lagi karena mungkin mereka tidak dapat informasinya ini mungkin kita tidak bisa menyalahkan mereka juga ya Pak kalau mereka tidak dapat informasinya ya dikit-dikit salah tapi yang memberikan informasinya harus di setiap pelurahan ada babin kaptibas bisa mungkin masyarakat itu nyampaikan ke babin kaptibas ya atau per telepon ke saya ya langsung karena banyak juga masyarakat yang minta pengawalan baik itu pengawalan yang di luar ya daerah gitu kan atau di kota yang memang tembus kita lakukan koordinasi dengan posek-posek yang ada iya karena pengantar jenazah lumayan meresahkan juga ya Pak kalau mereka balap-balap sudah balap-balap terus biasanya juga memicu keributan antar pengantar yang lain dengan pengantar jenazah dampak sosialnya nanti akan muncul lagi iya mudah-mudahan ya dengan adanya mungkin keberadaan pengawalan itu masyarakat yang mengantar tidak ugah-ugelan pakai helm tidak pakai kena potbung karena kita yang kawal ada orang meninggal kan oke ya pokoknya intinya semuanya kalau misalnya mematuhi aturan pasti bakalan berjalan berjalan semuanya Pak nah terkait juga yang saya singgung disini terkait mobilisasi masanya nanti untuk kampanye Pak yang sebentar lagi akan dilaksanakan dari pihak kepolisian seperti apa nih Pak tentunya kami dapatkan nanti ada kampanye terbuka yang informasi akan dipakai itu lapangan BTP kemudian lapangan hertasning dan karebosi ya tentunya kami sudah melakukan upaya-upaya rekayasa jalan ya boleh mungkin penutupan ya kalau memang penutupan tetapi sepanjang tidak ada apa sepanjang bisa mengalir kita tidak lakukan penutupan hanya pengalihan saja ya nanti mungkin yang dipakai itu ada lapangan BTP wilayah timur wilayah tengahnya adalah lapangan hertasning kemudian di karebosi ya kemudian informasi yang kami dapatkan dengan rekan-rekan bahwa nanti kampanye akwardnya akan terfokus semua kontesan ada di MNEC Pantelosari tentunya kami juga disana akan merekayasa mana-mana seperti yang kami lakukan waktu kegiatan FD8 nah FD8 itu kan bisa terurei masyarakat bisa juga jalan ya tidak mengganggu masyarakat yang lain tentunya kami lakukan rekayasa yang terbaik untuk Makassar oke jadi bahkan dilakukan reka-rekayasa lalu lintas yang diusahakan bukan penutupan ya Pak supaya masyarakat bisa berlalu lintas sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya dan masyarakat juga harus tahu kalau misalnya ada event-event besar ya sudah pasti macet ya sudah pasti tinggal kesabaran saja tinggal di kota Makassar tinggal kesabaran dan menjauhi titik keramaian tersebut dan menjauhi titik keramaian meskipun mungkin dibuka tidak ditutup tapi sudah pasti bakalan macet jadi ya imbauan pertama mungkin boleh kita menghindari kemacetannya buat teman-teman yang tidak bisa sawar nih betul terakhir Pak boleh harapannya kepada masyarakat kota Makassar pengguna jalan baik mungkin harapan dan imbauan kami dari kepolisian kota besar Makassar dalam ini lalu lintas bahwa dalam operasi sebera ini mari kita sama-sama melaksanakan ketertibaan berlalu lintas untuk menjaga kamsel titik lintas yang ada di kota Makassar berguna terciptanya kerugian yang sangat besar atau kecelakaan yang fatalitas meninggal dunia kemudian luka berat dan luka ringan selalu berdisiplin ada etikanya di kota Makassar dalam rangka berlalu lintas kota Makassar karena kota Makassar adalah tujuan akhir orang-orang dari daerah masuk ke sini selalu berhati-hati dan waspada patuhi aturan berlalu lintas oke patuhi aturan lalu lintas kembali ke jalan yang kembali ke jalan yang benar putar balik kembali ke jalan yang benar ya Pak putar balik kembali ke jalan yang benar oke terima kasih banyak buat Bapak Kompol Mama telah hadir di sini mau berbagi informasi dan menyempatkan waktunya untuk memberikan dan mengedukasi masyarakat penyerti harian rakyat selesai tentang bagaimana cara menjaga keselamatan berlalu lintas baik terima kasih sama-sama terima kasih jangan lupa teman-teman di-share videonya sampaikan ke keluarga kalian orang-orang yang kalian sayangi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh